Pemirsa Polres Batubara bersama Komoditas Sedekah Jumat atau KSJ dan tim Ainews TV Sumatera Utara berbagi paket sembako kepada para nelayan dan warga yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19 di Dusun Perumahan Rakyat, Desa Dahari Silebar, Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis bersama KSJ dan Kepala Biro Ainews Sumut Chairman dan tim melakukan aksi belusukan ke Dusun Perumahan Rakyat dan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang umumnya bekerja sebagai nelayan. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis, penyaluran bantuan ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Kepala Desa Dahari Silebar, Pendi, mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah kedua kalinya dilakukan tim KSJ bersama tim kepada warganya yang kurang mampu. Bantuan ini pun mendapat sambutan hangat dari warga dan berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi teladan bagi komunitas lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas nama warga Desa Dahari Silebar, bantuan dari Bapak Kapolres Pak Ikhwan Lubis. Mudah-mudahan bantuan diberikan kepada masyarakat kami ini bisa kami manfaatkan sementara COVID-19 ini. Masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat kita yang terdampak COVID-19, pada umumnya warga kita di sini rata-rata nelayan, dan juga peternak ikan. Di sini kita bertahan dengan kunjungan ini, dan kemudian juga kita sekaligus tadi memberikan bantuan berbantuan sempatku, bahwa punya manfaat bagi mereka dari dampak COVID-19 ini. Warga Desa Dahari Silebar juga berharap pandemi COVID-19 segera berlalu, agar sendi-sendi perekonomian warga dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.